Hai guys, jangan lupa bersyukur dan bahagia Welcome to daily mini vlog aku yang ke sekian kalinya untuk dekorasi Yuk yuk yuk, kali ini dekorasinya spesial karena di rumah sahabat aku dari SMP ya Ada di kawasan serengat tentunya Oke, kita mencoba untuk mengeluarkan properti-propertinya Kita keluarkan sici-sici, loro-loro, telu-telu, papat-papat dan seterusnya Karena baru saja krimis, jadi kita harus buru-buru daripada nanti hujan deras Karena tadi sudah terletik Nah, ini kita masukkan untuk beberapa propertinya Baru saja tadi son kecil sudah dimasukkan sama ayam Kemudian lanjut lagi, ini aku memasukkan janurnya Janur ini nanti buat bikin topi atau mahkota janur untuk dedeknya yang pitonan gitu ya guys Oke, nah setelah itu kita masukkan ke dalam Lanjut lagi ini tiangnya alias penyanggasannya juga tidak lupa Harus kita keluarkan dan dimasukkan ke dalam rumah Ini anondonya ya atau tangganya Dan seperti ini untuk penampakannya Berantakan sekali Nggak apa-apa ya guys ya Nanti kita sulap untuk dijadikan dekorasi Oke, kita lanjut lagi untuk dekorasi Karena kita tidak pakai penyangga banner Kita tidak pakai tiang gitu ya Untuk biasanya kita dekorasi Kalau misalnya susah medannya Yang nggak ada dindingnya gitu Itu kan nggak isok dipaku Nah biasanya aku pakai penyangga Tapi karena ini dindingnya bisa dipaku Dan tuan rumah nggak masalah dipaku Oke lah, jadi kita manualan aja Pakai dinding yang kita paku di beberapa titik gitu ya Jadi nuansa dekorasinya Itu warna putih kombinasi kuning kecoklatan alias gold Itu untuk temanya Untuk ini ya nuansa balon dan juga nuansa kainnya Temanya itu kayak kejawen-kejawen gitu Ada gunungan wayangnya Ada juga wayang-wayangnya Seperti itu sih Nanti kita kasih sedikit tambahan Penguat tema Seperti itu ya Ya setelah dipasang ternyata putus deh Ternyata itu tadi sempat gempral besti Ya jadi pakunya sempat lepas Kemudian kita pasang lagi Nah itu aku kayak pidato ya Padahal kita itu ngerumpik Kita itu rasan-rasan Ya biasalah ya Kalau ketemu sama temen atau sahabat sejak SMP gitu Rasanya banyak cerita Banyak juga bahan untuk kita ngobrol gitu Sembari tim aku memasang kembali kainnya Ya sudah lah Aku cerita ngalor ngidul Ngalor ngidul gitu Tapi karena aku sadar Hei aku ini sedang kerja Jadi yaudahlah Lupakan untuk membahas orang-orang yang Tentunya dijadikan bahan perbincangan Alias kita rasan-rasanya disudahi dulu Kita pasang untuk daun-daunnya Dari sebelah tengah Kemudian ke pinggir dan juga ke pinggir lagi Itu daunnya kita pakai daun imitasi daun anggur gitu ya besti Sementara aku bikin untuk balon tangkai Balon tangkai ini diperuntukkan untuk anak-anak Nanti jadi untuk anak-anak yang datang kita kasih balon tangkai Biar kenapa? Kalau misalnya mereka itu nangis, ngeringi gitu ya Mereka nanti gak bakal yang namanya bubrai dekor Alias minta dicabutkan dari dekor Jadi itulah untuk antisipasi ya Bisa dibawa pulang pasti senang dong ya mereka Nah dan sepertinya untuk balon yang bagian atas Kayaknya kurang ya besti ya Ya sudah lah kita pelembungkan Kita tiup lagi Kemudian kita nanti bakal memasang lagi untuk balonnya Karena emang dirasa masih kurang seperti itu Kita ikut dulu yang bagian pojok ya besti Ya jadi tim aku mengikat dulu yang bagian pojok Sementara aku sebentar-sebentar melihat dari depan Kira-kira udah pas atau belum Kayak gitu Nah setelah aku pelembungkan Kemudian temen aku itu langsung merangkai balonnya yang kurang tadi Yaitu lebih tepatnya yang bagian atas Kayak gitu Putih kombinasi warna gold Ada yang suka dengan warna ini? Jadi gak pengen banyak warna Dirasa masih kurang sedikit lagi Oke lah kita tiup lagi Kemudian kita pasang lagi Sementara aku sembari bikin topi janur Atau makota janur besti Yuk sudah dipasang? Oke Nah seperti ini untuk pemasangannya Jadi kita tadi untuk merangkai balon Pakai tali rafi alias rumput Jepang ya guys ya Kalau misalnya temen-temen semuanya Mau pakai tali-tali lainnya juga boleh Gak apa-apa ya Asalkan gak yang terlalu tajam Oke setelah itu kita kasih pengunci Di paling ujung warna gold gitu ya Nah setelah kita memasang balonnya Sudah beres besti Akhirnya ini balon tangka yang sudah aku tiup itu Itu dikumpulkan dulu Diikat dulu Sementara temen aku memasang daun-daun tambahan Daun-daun tambahan ini untuk Ya tambah-tambahan pernak-pernik Biar kelihatan hidup aja untuk balonnya Karena kan jenis balonnya ini gak ada yang rame ya Jadi jenis balonnya itu balon-balon yang doff dan juga yang jenis krop Jadi polosan semua gitu Kalau yang balon putih polkadot itu Itu nanti kan dikasihkan sama anak-anak Jadi itu disisihkan gak masuk dalam dekorasi Sehingga kita tambahin biar gak kelihatan sepi Kita tambahin daun Dan untuk balon tangkainya ditaruh di atas dong ya Karena temen aku lebih tinggi dari aku Akhirnya dia yang aku suruh untuk naruh di atas ya Setelah itu kita pasang untuk lampunya bestiku Lampu biar membuat dekorasinya nanti itu tambah hidup ya Ini untuk lampunya Lampu tirai yang bagian atas itu aku kasih Yang warnanya itu kayak kuning juga gitu ya Nah seperti ini jadi cuma satu warna aja Bukan yang kelap-kelip warna-warni itu bukan Nah seperti ini kemudian lanjut kita tata dulu Untuk properti-propertinya Ditata sampai terlihat pas gitu Kalau misalnya dirasa kurang pas yaudah diolah-olah lagi Kayak gitu Jadi sistemnya di kita-kita kondisional aja Jadi melihat dari depan kalau dirasa masih kurang Kita gonta-ganti posisinya Dan taraaa seperti ini untuk dekorasinya Itu bajunya, bak mandinya Kemudian jatah tujuh warnanya juga sudah kita Tata rapih disini Tangga tebunya kita menggunakan tebu ireng ya besti Dan itu topi janurnya Dan ini tulisan Tedasiten dan juga Akiko Abias Itu kita memanfaatkan bahan dari stereofoam Ini baju-bajunya juga ada tujuh ya besti ya Nanti untuk pilih-pilih baju Dan ini di dalam sangkar ada beberapa mainan profesi Yang nanti bakal dipilih si adik Oke kita udah ganti baju untuk bersiap-siap memandu acara Nah dan seperti ini untuk sedikit cuprikannya Nanti di postingan yang lainnya ya Nanti kita bakal post untuk Kita bakal post untuk prosesinya Nanti ya Jangan lupa bersyukur dan bahagia Bye bye Sub indo by broth3rmax